5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan siap untuk belajar bersama Kak Citra Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan Pembelajaran 5 Bersama Kak Citra, kita akan belajar bersama-sama Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar Suasana di pasar sangat ramai Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Nah disini adik-adik, Udin dan ibunya sedang berbelanja ke pasar Di pasar pastinya sangat ramai Saat Udin dan ibunya ke pasar, mereka memperhatikan keselamatan mereka waktu berada di pasar Lalu apa saja yang harus dilakukan Udin dan ibunya dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Yuk kita lihat gambar berikut Ini adalah gambar Udin dan ibunya yang pergi ke pasar Lihat gambar yang pertama Udin selalu menggandeng tangan ibunya Mengapa ya Udin selalu menggandeng tangan ibunya? Iya, supaya Udin tidak terpisah dengan ibunya waktu di pasar Sehingga nanti Udin tidak hilang adik-adik Begitu juga dengan adik-adik Jika kalian berpergian bersama orang tua kalian Kalian harus tetap menggandeng tangan orang tua kalian Supaya kalian tidak hilang Misalnya ketika kalian pergi ke mal nih Kalian harus menggandeng tangan orang tua kalian Supaya kalian tidak hilang Gambar yang kedua Udin selalu bersama dengan ibunya Tidak bermain sendiri Seenaknya kesana kemari Karena tadi adik-adik berbahaya Bisa saja kalian akan terpisah dari orang tua kalian Di sini ada beberapa pertanyaan Yang harus kalian jawab berdasarkan gambar tadi Yang pertama Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Ya Udin dan ibu harus menjaga barang bawaan mereka Udin juga harus selalu berada di dekat orang tua mereka Atau bergandengan tangan dengan ibunya Yang kedua Mengapa Udin dan ibu bergandengan tangan? Mengapa adik-adik? Ya supaya Udin tidak terpisah dari orang tuanya Dan bisa jadi kalau tidak bergandengan tangan Udin akan hilang dan tertinggal dari orang tuanya Pertanyaan berikutnya Kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Udin dan ibu pergi ke pasar pada hari Minggu Dimana saja kita harus menjaga keselamatan? Ayo dimana adik-adik apakah hanya di pasar saja? Tidak Tetapi di semua tempat kita harus menjaga keselamatan Siapa saja yang ada di pasar? Nah adik-adik kalau pergi ke pasar itu Adik-adik lihat siapa ya yang ada di pasar? Ya ada orang yang berjualan Disebut penjual Ada orang yang membeli dagangan Disebut pembeli Mungkin kalian bertemu dengan orang yang lain Tukang parkir Tukang atau penjaga kebersihan Juga ada di pasar Jadi di pasar sangat ramai adik-adik Bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan ibu? Bagaimana pendapat adik-adik semua? Kalau pendapat Kak Citra Sikap mereka perlu dicontoh Karena mereka mengutamakan keselamatan mereka Dimanapun mereka berada Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa Kapan, mengapa, siapa, dimana, dan bagaimana Sesuai gambar berikut Nah ada gambar ini adik-adik Wah ini sedang berputas Yang terjadi di pasar Ya ini kalau kita tidak menjaga keselamatan kita Menjaga barang bawaan kita Ini yang terjadi adik-adik Bisa jadi barang bawaan kita akan dicuri oleh Orang Coba buat kalimat tanya berdasarkan gambar ini Kak Citra contohkan ya Siapa yang tasnya diambil oleh pencuri? Kapan hal itu terjadi? Di mana ibu kehilangan tasnya? Itu adik-adik kalimat tanya yang bisa kalian buat dari gambar disini Adik-adik semua bisa belajar tentang kalimat tanya di video pembelajaran Kak Citra Yang berjudul kalimat tanya Jadi bisa lihat ya nanti Kalau tidak Kak Citra taruh linknya di description box di bawah Oke Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan Pedagang yang lain juga ikut membantu Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan Walaupun berbeda, mereka hidup akur dan saling membantu Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan Semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar Pasar yang bersih akan terlihat indah Ya di pasar tadi ada bermacam-macam orang yang profesinya berbeda-beda Tetapi disini dikatakan bahwa mereka walaupun berbeda tetap akur dan saling membantu Ini gambar petugas kebersihan yang membersihkan sampah yang ada di sekitar pasar Kalau gambar yang pertama hanya dibersihkan oleh petugas kebersihan Gambar yang kedua, mereka bergotong royong membersihkan area pasar Kira-kira akan cepat selesai yang mana ya Kalau dikerjakan seperti ini Apakah yang dikerjakan sendiri atau yang dikerjakan bersama-sama Tentunya yang dikerjakan bersama-sama Nah kita lanjutkan adik-adik Sekarang Kak Citra punya berbagai macam gambar Nah mana saja gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Kita lihat gambar yang pertama Apakah ini gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Iya, karena ibu membuang sampah di tempat sampah Gambar yang kedua Apakah ini sikap menjaga kebersihan lingkungan? Tidak adik-adik Ini namanya sikap Hemat karena dia menabung Gambar yang ketiga Bermain musik Apakah termasuk sikap menjaga kebersihan lingkungan? Tentunya tidak adik-adik Gambar berikutnya Bernyanyi bersama Juga bukan sikap menjaga kebersihan lingkungan Gambar yang berikutnya Apakah ini sikap menjaga kebersihan lingkungan? Iya Karena ini bergotong royong Membersihkan area sekolah Gambar yang berikutnya Ada tulisan nih Buanglah sampah pada tempatnya Apakah poster ini Menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Iya Karena kita dihimbau Untuk membuang sampah Pada tempatnya Atau di tempat sampah Pilihlah salah satu gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Lalu buatlah ceritanya Kak Citra Kak Citra pilih yang ini nih Lalu Kak Citra buat ceritanya Udin dan teman-temannya sedang melakukan kerja bakti di sekolah Mereka berbagi tugas dengan adil Ada yang menyapu, membersihkan jendela, dan membuang sampah Mereka bekerjaan mereka terasa ringan dan cepat selesai Dari gambar ini Kak Citra buat cerita ini adik-adik Jadi Udin dan teman-temannya sedang melakukan kerja bakti Mereka berbagi tugas dengan adil Tidak ada yang bermain sendiri Tidak ada yang tidak bekerja Semuanya bekerja membersihkan lingkungan sekolah mereka Ada yang menyapu, membersihkan jendela, membuang sampah Karena kalau pekerjaan itu dikerjakan secara bersama-sama Pasti akan terasa ringan Coba adik-adik bayangkan adik-adik membersihkan kelas sendirian Pasti capek, berat lagi Kalau kita mengerjakan sesuatu secara bersama-sama Maka pekerjaan itu akan cepat selesai Tapi adik-adik ada hal yang tidak boleh kita lakukan dengan cara bekerja sama Apa yuk? Ya, ketika ulangan tidak boleh bekerja sama Ketika melakukan sesuatu yang tidak baik Juga kita tidak boleh bekerja sama Karena apa adik-adik itu hal yang tidak baik Ya, kita tidak boleh ikut-ikutan Mari kita lanjutkan berikutnya Saat kita bergotong royong bersama-sama Maka sikap yang ditunjukkan adalah Yang pertama, sikap tolong-menolong Yang kedua, sikap saling menghargai Yang ketiga, bersikap adil Karena tadi perbagi tugasnya juga secara adil Yang keempat, kita belajar sikap bekerja sama dengan orang lain Yang kelima, sikap yang ditunjukkan dalam gotong royong adalah Saling memahami Jadi ini sikap-sikap yang ditunjukkan saat kita melakukan gotong royong Ya, seperti ini Gambar di bawah ini Mana yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman Apakah ini hidup bersatu? Kita lihat gambar berikutnya Mana yang hidup bersatu dalam keragaman Gambar yang pertama Yang mendorong mobil sendirian Atau yang mendorong mobil bersama-sama Ya, yang mendorong mobil bersama-sama Kita lihat gambar berikutnya Yang gambar pertama Mengangkat meja bersama-sama Atau hanya memindahkan mejanya sendirian Kira-kira mana yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman ya Iya, gambar yang pertama Kita mengangkat meja yang berat Kalau sendirian Pasti tidak bisa adik-adik Tapi kalau bersama-sama Pasti terasa ringan Gambar berikutnya Memindahkan batu ketika kerja bakti Mana yang lebih ringan Dan mana yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman Ya, gambar yang pertama Yang dikerjakan bersama-sama Manfaat hidup bersatu dalam keragaman Jadi ketika kita hidup bersatu dengan orang lain Ada manfaat yang bisa kita ambil Yang pertama Setiap pekerjaan kita akan cepat selesai Jika kita lakukan bersama-sama Dan hidup bersatu dengan orang lain Pekerjaan akan menjadi ringan Jadi pekerjaan yang awalnya berat Jika kita bersatu mengerjakannya Maka pekerjaan itu akan menjadi ringan Yang ketiga Tercipta persatuan dan kesatuan Yang keempat Pastinya akan tercipta kerukunan Lalu tumbuh sikap toleransi Terhadap orang lain Walaupun berbeda keyakinan Berbeda suku Berbeda daerah asal Kalau kita hidup bersatu dan bekerja sama Maka akan tumbuh sikap toleransi Jadi adik-adik Walaupun kalian berbeda agama Berbeda suku dengan teman kalian Kalian harus tetap hidup bersatu Demikian adik-adik Untuk pembelajaran kita Di pembelajaran 5 kali ini Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa untuk kalian like Comment dan subscribe Serta share Video pembelajaran Kak Citra Kepada teman-teman kalian semua Kepada bapak ibu guru Atau orang tua kalian Supaya video ini terus berkembang Dan Kak Citra lebih semah lagi Bikin videonya Begitu ya adik-adik Tetap semangat dalam belajar Jaga kesehatan kalian Kalian sudah belajar bersama dengan Kak Citra Dan tunggu video-video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa adik-adik semua Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax